Halo semua, selamat datang di channel kami, Jona Kriminal bersama saya Tika Hualo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada tanggal 28 Juli di tahun 1996 di kota Davon di negara Inggris, beberapa grup nelayan pagi itu mulai berlayar untuk mencari ikan. Ketika mereka menarik jaring di dalam jaring tersebut, bukan hanya ikan yang mereka dapat, namun mereka juga menangkap seseorang yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Mereka langsung menghubungi polisi lokal dan mereka mengira bahwa pria itu meninggal karena tenggelam. Polisi memang sudah menangani beberapa kasus orang yang tenggelam di area itu, namun kali ini, jasad korban masih dalam keadaan utuh dan juga kondisinya masih sangat baik. Di sana korban menggunakan baju kemeja panjang, celana panjang, sepatu berwarna coklat, dan juga jam tangan yang bermerek Rolex. Namun polisi tidak menemukan kartu identitas korban yang menempel pada tubuhnya. Jam tangan itu berhenti pada tanggal 22 Juli dan penemuan jasad korban terjadi pada tanggal 28 Juli. Polisi masih mempertanyakan, jika korban selama enam hari di laut, kenapa keadaannya masih utuh dan juga kondisinya masih baik. Diduga seseorang telah mengambil barang korban yang ada di sakut celananya, dan korban, mereka bawa ke laboratorium untuk dilakukan analisis. Pada tubuh korban terdapat beberapa luka sayatan, luka lebam, dan juga luka bekas pukulan benda tumpul, yaitu di area kepala. Mereka menduga jika kemungkinan luka yang ada pada tubuh korban itu, karena nelayan telah menabraknya atau korban terluka saat mereka menariknya dalam jaring. Pihak forensik pun tidak dapat menemukan apa akibat kematian dari korban, dan sampai hari itu, polisi masih belum menemukan identitas korban. Pada tubuh korban terdapat tato di bagian tangan kanannya, dan awalnya polisi mengira bahwa tato itu berbentuk bintang. Mereka tidak yakin tato itu dapat membantu menemukan identitas korban, karena terdapat jutaan orang di area itu, dan sangat tidak mungkin mencari seseorang hanya dengan petunjuk tato. Akhirnya penyidik lain memiliki ide jika jam tangan Rolex milik korban itu asli, dan dia beli dari tokonya, maka di jam tangan tersebut akan ada nomor serinya. Penyidik pun bergegas mendatangi toko Rolex untuk mencari tahu jam Rolex itu milik siapa. Pia Rolex pun menunjukkan dari sistem komputernya bahwa jam tangan tersebut dibeli atas nama Ronald Joseph Latt. Dan setelah dilakukan pencarian, ternyata Ronald Joseph Latt di fotonya bukan hanya menggunakan jam Rolex tersebut, namun dia juga memiliki tato yang hampir sama dengan tubuh korban. Sekarang polisi sudah mendapat nama korban, namun kasus ini masih banyak misteri yang harus diungkap. Penyidik menelusuri jejak Ronald untuk mencari informasi bagaimana dia bisa meninggal, atau siapa pelaku pembunuhannya. Penyidik menemukan alamat rumah Ronald yang berada di Jamesford, Essex, dan di sana Ronald menyewa rumah tersebut. Penyidik untuk mengetahui informasi lebih lanjut, dia menemui pemilik rumah itu, namun pemilik rumah itu memberikan nama lain, yaitu David Davis, karena menurutnya dia hanya bernegosiasi dengan David, dan dia tidak pernah bertemu dengan Ronald. Pemilik rumah itu mengatakan, kemungkinan David Davis adalah sahabat dekat Ronald. Penyidik pun mencari David Davis untuk mengetahui informasi tentang Ronald, dan setelah mereka menemukan David, David pun dipanggil ke kantor polisi. David adalah sahabat dekat Ronald, dan dia adalah pria yang sangat baik, sabar, dan juga sangat kooperatif dengan polisi. Dia menjawab semua pertanyaan polisi dengan sangat jelas dan juga tegas. David mengatakan bahwa Ronald memiliki rencana untuk membuka bisnisnya di negara Perancis, dan David fikir Ronald sudah meninggalkan di UK dan dia tinggal di negara Perancis. Ketika penyidik menunjukkan tato Ronald, David mengatakan bahwa tato itu bukan berbentuk bintang, namun daun maple dari Kanada. Beberapa hari kemudian, David mengirimkan foto Ronald kepada penyidik, dan penyidik menduga bahwa Ronald meninggal karena tenggelam, dan dompetnya sudah diambil oleh seseorang. Mereka akan segera menutup kasus tersebut, dan ketika penyidik menghubungi David untuk menanyakan sesuatu, sebelum mereka menutup kasus tersebut, David tidak menjawab teleponnya. Penyidik memutuskan untuk mendatangi rumah David untuk menanyakan sesuatu itu, dan ternyata penyidik mengetuk pintu rumah yang salah, yaitu di sebelah rumah David. Rumah itu dihuni oleh pasangan lansia yang bernama Audrey dan Frank, dan Frank mengatakan bahwa semua orang di area itu mengenal satu sama lain, dan Frank menanyakan siapa yang sedang mereka cari. Penyidik mengatakan bahwa mereka sedang mencari pria yang bernama David Davis, sambil menunjukkan foto David. Di sana Frank mengatakan bahwa itu bukan foto David, namun dia bernama Ronald Platt. Dan penyidik menanyakan ulang, lalu Frank mengatakan bahwa dia mengenal baik Ronald Platt, namun penyidik tahu bahwa foto itu adalah foto David Davis. Kini penyidik tahu bahwa David telah menyamar sebagai Ronald Platt di area itu, dan apa sebenarnya yang David sembunyikan dari polisi, apakah dia ada kaitannya dengan kematian Ronald, atau dia pelaku dari pembunuhan Ronald. Penyidik akhirnya mendatangi rumah David, dan ternyata dia di sana tinggal bersama dengan seorang wanita muda dan dua orang anak kecil. Penyidik memanggil ulang semua saksi untuk mencari tahu tentang bagaimana kematian Ronald. Kini penyidik mendapat informasi baru dari nelayan bahwa saat mereka menarik jaring, di dalam jaring tersebut juga terdapat jangkar. Karena jangkar itu masih terlihat sangat baru, nelayan itu berikan kepada temannya sebagai hadiah, dan ternyata temannya memberikan jangkar itu kepada ibunya, dan ibunya berniat untuk menjualnya di pasar. Namun karena tidak ada yang membeli saat itu, akhirnya jangkar tersebut dia simpan di dalam garasinya. Penyidik pun mengambil jangkar tersebut sebagai bukti atas kematian Ronald Platt, dan setelah mendengar kematian Ronald, saudara laki-laki Ronald kini menghubungi polisi. Di sana dia mengatakan bahwa adiknya telah menjalin hubungan yang sangat lama dengan seorang wanita bernama Elaine. Elaine pun dipanggil ke kantor polisi, dan di sana dia mengatakan bahwa dia bersama dengan Ronald lebih dari 10 tahun, dan mereka putus di tahun 1993, 3 tahun sebelum kematian Ronald. Elaine tahu siapa Ronald dan apa saja yang dia lakukan. Menurut Elaine, Ronald adalah tipe pria yang pendiam, sabar, dan juga sangat penyayang. Elaine mengatakan bahwa Ronald sangat menyayangi jam Rolex-nya, dan dia akan menggunakan jam tangan tersebut siang dan juga malam. Elaine juga mengatakan bahwa Ronald bertemu dengan Davis di tahun 1991, dan sejak saat itu mereka menjadi sahabat baik. Menurut Elaine, awalnya dia bertemu terlebih dahulu dengan David, dan di sana David menawarkan kepadanya untuk bekerja sama. Namun Elaine membawa Ronald dalam pertemuan mereka itu, dan sejak saat itu David dan Ronald menjadi teman baik. Di sana David membagi perusahaannya yang bernama Cavendish Corporation dengan Ronald dan Elaine, dan mereka pun bekerja sama, hingga perusahaan itu mencapai kesuksesan. Namun anehnya, David mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak mau ada namanya dalam perusahaan tersebut karena dia sedang ada masalah dengan istrinya. Menurut David, istrinya sedang mengejarnya untuk meminta sebagian harta, dan juga anaknya yang ada di New York sedang mengincar harta yang dia miliki. Di tahun 1992, Elaine, Ronald, dan David, mereka terbang ke wilayah Eropa untuk mencari properti. Namun sesampainya di sana, David mengatakan, jika belum saatnya untuk membeli properti tersebut. David akhirnya menumpuk uangnya di rumah, dan dia sangat pintar untuk mengambil uang dari perusahaan itu tanpa Elaine dan Ronald ketahui. David selalu menyisikan uang di belakang mereka, dan untuk menutupi kejahatannya itu, David kini bergabung dengan member gereja. David selalu hadir ke gereja dan duduk di tempat yang sama, dan menurut orang-orang yang mengenal David, David adalah pria yang sangat baik, dan suka menolong orang lain. David juga sering beralasan mengambil uang dari perusahaannya untuk dia donasikan ke gereja, namun sebenarnya uang itu dia simpan di rumahnya sendiri. Pada hari Natal di tahun 1992, Ronald dan Elaine mereka merayakan Natal di rumah David. Dan disitulah Elaine dan Ronald bertemu untuk pertama kali dengan anak David yang bernama Noel. Di sana mereka merayakan Natal bersama, dan menurut Elaine, Noel anak David itu adalah wanita pemalu, dan hanya melakukan apa saja yang disuruh oleh ayahnya. Setelah mereka merayakan Natal malam itu, David memberikan kartu ucapan kepada Ronald dan juga Elaine. Di dalam kartu tersebut, David mengatakan bahwa dia akan memberikan tiket untuk mereka pergi ke Kanada sebelum bulan Februari di tahun 1993. Di sana David sudah menyiapkan semuanya sebelum mereka meninggalkan UK dan David juga sudah membuat stem tanda tangan mereka karena mereka adalah seorang direktur. Maka setelah mereka pergi, pasti ada dokumen yang harus mereka tanda tangani. Di bulan Februari di tahun 1993, Ronald dan Elaine akhirnya mereka pergi ke Kanada. Namun setelah itu, hubungan mereka menjadi berantakan. Mereka tidak memiliki pekerjaan tetap di Kanada, dan akhirnya hubungan mereka pun menjadi tidak sehat. Di akhir tahun 1993, akhirnya Elaine memutuskan untuk dia kembali ke UK dan meninggalkan Ronald sendirian di Kanada. Elaine setibanya di UK, dia langsung menemui David dan mengatakan keadaan mereka. David sangat kecewa karena sebenarnya dia masih butuh Elaine dan Ronald menjauh dari kehidupannya. David membucuk Elaine untuk kembali ke Kanada dan hidup bersama dengan Ronald, namun Elaine menolak. Setelah itu, David hilang kontak dari Elaine, bahkan David memutuskan untuk pindah rumah dan juga mengganti nomor teleponnya. Dari situ, Elaine hilang kontak dan tidak bisa menemukan keberadaan David. Ternyata David telah mengubah identitasnya sebagai Ronald Clark, namun beberapa kali, kini David yang menyamar sebagai Ronald, dia masih menghubungi Elaine untuk sekedar menanyakan kabarnya. Ronald setelah beberapa saat tinggal di Kanada, dia pun kembali ke UK dan bertemu dengan David, namun dia menolak untuk menemui Elaine. Di sana, Ronald tidak tahu jika David sudah menggunakan identitasnya. Setelah Ronald meninggal, David kini menghubungi Elaine dengan nomor aslinya dan mengatakan bahwa Ronald kini pergi ke negara Perancis untuk membuka bisnis barunya. Namun ketika polisi menemui Elaine dan mengatakan bahwa Ronald sudah meninggal, Elaine baru menyadari bahwa David selama ini telah membohonginya. David masih menghubungi Elaine dan ketika Elaine mengatakan bahwa dia tahu Ronald sudah meninggal, David kali ini mengajak Elaine bertemu. Elaine merasa sangat takut bertemu dengan David karena dia tahu ada sesuatu yang David sembunyikan. Namun karena dia ingin membantu polisi membuka kasus kematian Ronald, akhirnya dia pun pergi menemui David. Hari itu, David terlihat sangat sedih mendengar kematian Ronald dan ketika mereka berpisah, Elaine langsung menelpon polisi dan memberikan informasi tentang keberadaan David. Hari itu, polisi tidak berhasil menangkap David, namun keesokan harinya, polisi berhasil menemukan David saat dia berada di dalam sebuah taksi. David terlihat sangat tenang dan juga kooperatif dengan polisi dan dia pun dibawa ke ruang interogasi. Di ruang interogasi, polisi menemukan dua identitas David dengan fotonya, namun dengan dua nama yang berbeda. Satu bernama David Davis dan yang kedua, dia bernama Ronald Joseph Latt. Dan ketika polisi mengambil sidik jari David dan mereka masukkan ke dalam sistem database, ternyata sidik jari tersebut milik seorang pria bernama Albert Johnson Walker. Albert Johnson Walker, dia adalah seorang pria berasal dari Kanada yang sudah berada dalam sistem pencarian orang paling berbahaya di negara tersebut. Bahkan Interpol sudah memasang wajah Albert Johnson Walker dalam sistem pencarian orang paling berbahaya. Ternyata Walker, dia lahir di negara Perancis di wilayah Ontario dan di saat remaja, dia memutuskan untuk putus sekolah dan memilih untuk bekerja dengan orang-orang jahat, yaitu untuk memalak pajak. Setelah mendapat uang yang banyak, Walker membangun bisnisnya sendiri hingga memiliki enam cabang perusahaan. Dan Walker juga memiliki 30 orang karyawan di setiap cabang perusahaannya tersebut. Namun di tahun 1986, bisnis tersebut dinyatakan hancur dan Walker, dia mengambil uang dari 70 kliennya sebesar 3,2 juta dolar. Dan di tahun 1990, Walker pergi ke wilayah Eropa dengan putri keduanya yang bernama Noel. Sebenarnya saat itu Walker sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Barbara dan dari pernikahan itu, mereka memiliki tiga orang anak. Namun entah kenapa, Walker hanya mengambil Noel dan meninggalkan anggota keluarga lainnya. Setelah tinggal beberapa tahun di wilayah Eropa, akhirnya Walker dan Noel mereka memutuskan untuk pindah ke negara Kanada. Dan di tahun 1993, Walker diproses hukum di negara Kanada dengan jumlah dakwaan sebanyak 18, termasuk penipuan dan juga pencucian uang. Namun sebelum proses itu dibawa ke pengadilan, Walker dan Noel mereka meninggalkan Kanada dengan identitas baru mereka. Pada tanggal 31 Oktober di tahun 1996, penyidik mendatangi rumah Walker dan di sana, Noel terlihat sangat tenang dan sepertinya dia sudah tahu apa yang akan terjadi dengan ayahnya. Ketika polisi menanyakan tentang ayahnya, Noel terlihat sangat sibuk dengan mengurus kedua anaknya yang masih kecil dan juga berusaha menutup tas yang ada di lantai rumahnya. Ketika polisi akan membantunya menutup tas tersebut, di sana polisi menemukan tas itu penuh dengan emas batangan. Di rumah itu juga terdapat tumpukan uang yang sangat banyak jumlahnya dan di sana, polisi mendapat 17 emas batangan. Penyidik juga harus mencari bukti tentang hubungan Walker dengan kematian Ronald Platt karena mereka yakin Walker ada di balik kematian Ronald. Di rumah tersebut, mereka juga menemukan foto perahu milik Walker yang diberi nama Lady Jane dan penyidik akhirnya menemukan perahu tersebut. Di sana mereka masih menemukan ceceran cairan merah dan juga rambut Ronald Platt dan penyidik juga menemukan nota pembayaran dari jangkar. Penyidik menanyakan ke toko di mana mereka membeli dan ternyata jangkar itu dibeli oleh Ronald dan Walker. Penyidik pun memberikan jangkar yang ditemukan oleh nelayan untuk dicocokkan dengan luka yang ada pada tubuh korban. Ternyata benar, dua luka yang ada pada tubuh korban yaitu di kepala dan juga di kakinya diakibatkan oleh jangkar tersebut. Ternyata Walker memukul korban dengan jangkar tersebut dan setelah korban tidak sadarkan diri, Walker mengikat korban dengan sabuknya lalu dia lempar tubuh korban ke laut. Polisi terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membawa Walker ke pengadilan. Di saat penyidik menelusuri kasus kematian Ronald, ternyata mereka juga menemukan kasus lain yang terkait dengan Walker. Ternyata anak perempuan Walker yang bernama Sienna dinyatakan menghilang di negara Kanada karena saat itu Walker telah melaporkan ke polisi bahwa anaknya tidak pulang ke rumah dan sampai saat itu Sienna masih dinyatakan sebagai orang hilang. Ternyata Sienna sudah diganti namanya oleh Walker sebagai Noel dan dia pun ikut melarikan diri ke UK. Walker datang ke negara UK juga dengan identitas barunya yaitu sebagai David Davis. Di saat Walker melarikan diri ke Kanada bersama dengan Sienna saat itu Sienna masih berusia 15 tahun dan istrinya Barbara atau ibu Sienna kala itu sangat ketakutan dengan keselamatan anaknya karena dia tahu bahwa suaminya dia bisa dan mampu melakukan apa saja. Di saat mereka tinggal di UK Walker sudah mengganti namanya sebagai David namun setelah dia pindah ke kota Devon David kini mengganti namanya lagi sebagai Ronald Joseph karena saat itu dia sedang mencari rumah untuk dia tinggal. Menurut orang yang menyewakan rumah tersebut saat David datang dia menggunakan identitas sebagai Ronald Joseph dan saat itu David bersama dengan istrinya yang sedang hamil. Menurut dia istrinya yang masih muda itu dia terlihat sangat malu dan pendiam namun ketika mereka melihat keadaan rumah tersebut mereka sangat menyukai lokasinya. Mereka tahu bahwa David dan istrinya memiliki perbedaan umur yang jauh dan mereka mengira bahwa David selalu mengecat rambutnya dan juga memotong jenggotnya untuk membuat istrinya nyaman berjalan dengannya. Beberapa kali mereka pernah mendengar istri David memanggilnya dengan sebutan Daddy namun mereka mengira jika itu hanya panggilan yang tidak dia sengaja. Mereka juga tidak tahu jika Walker yang sedang menyamar sebagai Ronald saat itu dia memang sengaja mengecat rambutnya agar tidak dikenali oleh orang bahwa dia adalah Walker orang yang sudah dimasukkan ke dalam layar Interpol Mereka juga tidak tahu jika Noel yang dikatakan sebagai istri mudanya itu adalah anak kandungnya Walker bersama dengan anaknya selama tiga tahun Sienna atau Noel ini sudah melahirkan dua orang bayi dari ayah kandungnya Walker sangat cerdas menyembunyikan status mereka dan karena kehidupan gandanya itu Walker sangat ketakutan ketika dia mengetahui Ronald yang asli sudah kembali ke negara UK maka Walker kini menyusun sebuah rencana untuk meneruskan kehidupan gandanya suatu hari Walker mengajak Ronald untuk jalan mencari ikan dengan perahunya namun sebelum pergi mereka mampir ke sebuah toko terlebih dahulu dan di sana mereka membeli jangkar bersama-sama setelah mereka berada di tengah laut Walker tiba-tiba memukul Ronald dengan jangkar yang baru mereka beli dan akhirnya Walker membuang Ronald di tengah laut penyidik berusaha mengumpulkan semua bukti untuk menyeret Walker ke pengadilan dan di tahun 1998 Walker tetap mengatakan bahwa dia tidak bersalah atas kematian Ronald tapi jaksa memiliki bukti yang sudah kuat dan salah satunya adalah jam rolek milik Ronald jam itu akan mati sendiri di dalam air setelah tiga hari terendam dan jam itu menunjukkan mati pada tanggal 22 Juli maka kemungkinan Ronald dipunuh pada tanggal 19 atau pada tanggal 20 Juli dan penyidik menemukan lokasi perahu Walker pada hari-hari itu dia berada di dekat penemuan jasad Ronald di pengadilan Eli juga mengatakan tentang penipuan yang David dilakukan kepada banyak orang di kota itu selagi mereka menjadi partner disana juga dihadirkan Sienna atau Noel nama samarannya yaitu anak Walker sendiri atau istri palsu Walker disana Sienna mengatakan bahwa ayahnya keluar dengan perahunya pada tanggal 19 dan 20 Juli namun dia tidak tahu dengan siapa dia keluar Sienna disana tidak mau menceritakan banyak hal tentang hubungan mereka karena Sienna sendiri juga sudah dipengaruhi oleh ayahnya Sienna lebih banyak membela ayahnya daripada menunjuk kejahatan yang telah ayahnya lakukan di pengadilan itu Albert Johnson Walker dia dinyatakan bersalah dan disana dia dijatuhi hukuman seumur hidup hingga hari ini Albert Johnson Walker dia masih mendekam di penjara Kanadian British Columbia Penyidik pun masih tidak percaya dengan kasus Walker ini dimana semua terungkap hanya karena dia salah mengetuk pintu seseorang kalau saja di saat itu dia langsung mengetuk pintu rumah Walker yang saat itu menyamar menjadi David maka Walker tetap aman hingga hari ini dan kematian Ronald saat itu hanya akan dinyatakan sebagai kecelakaan akibat dia tenggelam sekian kasus hari ini jangan lupa tinggalkan like dan komen jika tidak keberatan klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscriber sekian sampai jumpa di kasus berikutnya terima 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 kasih.